9. Sebanyak 1,4 ton bahan bakar minyak jenis solar berhasil disita jajaran Satres Krim Polres Karimun saat pengungkapan kasus penimbunan yang dilakukan 3 warga Karimun, perinisial EH, MS, dan YS. 3 tersangka penyeludupan BBM jenis solar bersubsidi itu diringkut Satres Krim Polres Karimun pada Sabtu 28 Mei 2022 kemarin. Pelaku diamankan pada saat tengah menyuling minyak dari tangki kendaraan ke tempat penampungan yang sudah disediakan oleh pelaku. Wakap Polres Karimun, Kompol Badawi mengatakan 3 tersangka itu masing-masing berperan sebagai pemilik dan 2 supir. Pengungkapan kasus penimbunan solar bersubsidi ini berawal dari adanya kelangkaan solar yang terjadi di Kepepaten Karimun. Badawi menyebutkan, dari setiap jirigen, para pelaku mendapatkan keuntungan sebesar 60 ribu rupiah per jirigennya. Satres Krim Polres Karimun berhasil mengungkap kasus tindak bidana penyalahgunaan BBM berjenis solar subsidi yang dilakukan pada tanggal 28 Mei 2022 dan ini tertangkap tangan pada saat melakukan penyulingan. Untuk modus of brandingnya itu, si pelaku ini menggunakan truk dan memuat di SPBU, kemudian dibawa ke satu tempat, lalu dipindahkan dan dengan upah si supir ini sebesar 220 ribu untuk memindahkan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Karimun Ajun Komisaris Polisi Arsyat Riyandi menyebutkan bahwa pihaknya masih mendalami apakah ada keterlibatan dari pihak SPBU yang ada di Kepepaten Karimun. Dan atas kasus ini, para pelaku terancam 6 tahun, hukuman penjara dan denda 60 miliar. Riki Robiensah, Tanjung Pinang TV melaporkan dari Karimun.